Dan kick-off babak pertama sudah dibunyikan oleh Wasid, selamat menyaksikan lanjutan Pro Futsal League di hari kedua pekan ke-13, DB Asia di sisi kiri layar kaca Anda, sementara Sadakata di sisi kanan layar kaca Anda. Black Steel menekali meraih juara Liga Futsal Profesional 2016 yang lalu dan oh satu kesempatan tadi, Muhammad Rifaldi langsung mengarah ke penjaga gawang dan kali ini DB Asia melalui Aji Satria Pratama. Oh sayang sekali pasing yang sangat baik dari Fajrian, cukup berbahaya. Kembali menekanan, oh penyelamatan penting dilakukan oleh Farhan Helmi Lubis, one on one tadi. Sekali lagi kita saksikan, kapten langsung menusuk Andriani. Oh dan goal, bola memantul di luar dugaan, mengarah masuk ke dalam Mister Gawang Sadakata. Harmiya Zainul Amaragi. Endek saja pada kata intercept kali ini, DB Asia coba mau serangan bermain dengan cepat. Berdiri bebas, oh sayang sekali. Armia lagi-lagi punya kesempatan baik. Asis yang tidak terkawal. Melaju begitu deras membuat Armia. Dicuri bolanya dan kali ini DB Asia Jawa Barat. Oh, cerdik sekali. Masih dipuasai oleh DB Asia. Amankan melalui sundulan oleh Farhan Helmi Lubis. Ya, timing yang tepat. Naufal Effendi dicuri bolanya DB Asia kali ini dan utipis sekali. Sebuah proses yang sangat berbahaya dari DB Asia Jawa Barat. Kita lihat dari tayangan ulang, sebuah passing tadi diberikan oleh Nandi Kususukmawijaya. Oh, dan gol. Baik sekali Iqbal Alivian. Menambah keunggulan bagi DB Asia Jawa Barat. 2-0. Bali DB Asia Jawa Barat. Bersambah keunggulan bagi DB Asia Jawa Barat. Oh, dan kembali terjadi gol. Gol akhir gabak pertama ini melalui Nandi Kususukmawijaya. Bersambah keunggulan bagi 50-刻. Oh, dan kembali terjif. Hos president, subscribe. Bapak pertama berakhir, DB Asia Jawa Barat unggul sementara 3-0 atas Sadakata.